Gubernur Jawa Tengah yang juga bakal capres PDIP Ganjar Pranowo merespons cuitan politikus sekaligus calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Ade Armando. Dalam akun Twitternya, Ade Armando mengatakan ada kontrak politik antara Ganjar Pranowo dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Kontrak politik tersebut, yaitu menteri yang bakal membantunya di kabinet bila terpilih nanti ditunjuk berdasarkan persetujuan PDIP. Menyikapi isu tersebut, Ganjar membantahnya. Dikutip dari Tribunews.com, ia mengatakan bahwa Indonesia menganut sistem presidensil yang mana penunjukkan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Sebelumnya, tekon kontrak politik antara PDIP dengan Ganjar diungkapkan politikus PSI Ade Armando. Ade mengklaim jika dirinya mendapat informasi bahwa posisi strategis nantinya akan ditentukan PDIP bila Ganjar menjadi presiden. Dalam cuitannya, Ade menegaskan hal tersebut perlu segera diklarifikasi karena info yang sudah beredar luas. Selesai mendengar bantahan Ganjar, Ade pun kembali menulis cuitan yang berisi pujian dan dukungan terhadap Gubernur Jawa Tengah itu. Ia memuji Ganjar yang menyatakan akan menentukan siapa anggota kabinetnya sendiri. Di akhir cuitannya, Ade juga menyatakan kembali semangat mendukung Ganjar Pranowo. Terima kasih telah menonton!